Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali kami berdua bisa bertemu dengan pemirsa IRTV Dalam program baru kami yaitu Nalarasa Ada tagline nya ya Bu Nalarasa itu Nalarasa memiliki tagline jernihkan nalar beningkan rasa Masya Allah Insya Allah pada episode kali ini akan ngobrol-ngobrol bersama saya Siti Nuria Dan juga saya Puji Purwati Setelah sebelumnya di episode 1 pembahasannya itu sangat menarik ya Bu Mengenai pendidikan Bersama Pak Tatang dan juga Pak Taufik Pada episode 2 kali ini juga masih bertemakan tentang pendidikan Mengenai apa nih Bu? Oke boleh insya Allah sahabat semua Malam hari ini kita akan ngobrol santai Satu tema yang cukup menarik yaitu Ilmiah jejak nyata peradaban Islam pada pendidikan Ya Masya Allah Sangat berat sekali ya Bu pembahasan kita malam hari ini Baik ini temanya cukup menarik ya Bu Uli ya Terlebih tema ini menjadi menarik karena dibahas oleh kita berdua Yang kodarullah kami memiliki amanah yang sama ya di sekolah ini yaitu sebagai kurikulum Untuk saya sendiri di unit SMP dan di unit SD Kalau saya baru tahun ini mungkin ya Dan kalau Ibu udah berapa lama ya Bu? Kalau saya sendiri di amanah di kurikulum itu ini tahun kelima mungkin ya Dari awal unit SMP berdiri di tahun 2019 ya Dan ini kesempatannya Bu Uli bagi kita untuk bisa sama-sama sharing ya Bu ya Terkait dengan kekurikuluman Nah khususnya memang berbicara kurikulum ini berbicara tentang suatu tatanan yang sangat kompleks sebetulnya ya Karena bukan hanya berbicara kurikulum secara fondasi ataupun aturan ataupun pijakan kurikulum Namun nanti bagaimana kurikulum ini bisa terimplementasi dengan baik di lapangan gitu ya Nah berbicara kurikulum sendiri Bu Uli Adakah tantangan dalam pengimplementasian kurikulum? Kalau dari pengalaman mungkin ya Bu Karena di sini saya waktu 2019 masuk masih menjadi guru gitu Jadi tantangannya itu mungkin ketika apa yang kita pelajari di bangku kuliah itu Berbeda kurikulumnya dengan yang kita aplikasikan di sekolah seperti itu Jadi perlu banyak belajar lagi tuh Bu gitu Kalau untuk merumuskan mungkin saya belum ya gitu Baru di tahun-tahun sekarang gitu sih Bu Terlebih memang jadi tantangan tersendiri ya Bu ya Mengingat adanya perubahan dan perbaikan juga penyempurnaan terus-menerus ya Dimana kurikulum ini terus berganti setiap tahunnya gitu Namun kita sebagai lembaga pendidikan yang mencoba mengadaptasi itu semua ya Dan kita yang diamanai sebagai kurikulum ini menjadi motor penggerak Bagaimana kurikulum dalam sisi implementasi itu bisa sesuai dalam pelaksanaannya Meskipun berbicara kurikulum ini sangat fleksibel sekali ya Di sana ada ruang-ruang untuk kita berinovasi Terkhusus sebagai sekolah Islam terpadu Nah kita mencoba memadukan bagaimana muatan-muatan Yang diwajibkan dari kedinasan Juga dengan program-program kehasan yang dimiliki oleh sekolah Ini menjadi sesuatu yang cukup menarik ya Untuk terus kita kembangkan Seperti itu Apalagi ketika masuk ke sini kan kita untuk pembelajaran Yuk ya Bu Menggunakan pembelajaran terpadu Jadi ada muatan dunia uhrawi yang harus kita implementasikan Dalam administrasi dan juga ketika di kelas itu penyelesaiannya cukup Solid juga ya kalau menurut saya Oke baik ya luar biasa Nah kemudian berbicara kurikulum itu sendiri Nah kalau di Insan Rahayu sendiri Bu Ini yang sebetulnya menarik ya Bahwa pijakan kita itu berangkat dari 6 nilai dasar SIT Insan Rahayu Nah pada kesempatan kali ini obrolan kita tuh akan terfokus ke nilai dasar yang kedua Yaitu terkait dengan pembelajaran sains berbasis keislaman Berbicara masalah sains nih Bu Kadang sains ini disebutkan dengan istilah lain seperti ilmiah gitu ya Ada sains ada ilmiah Namun itu merupakan satu istilah yang sebetulnya sama ya Tidak jauh berbeda secara arti Hanya sains berasal dari bahasa Inggris gitu ya Nah lantas seperti apa Perbelajaran sains berbasis keislaman khususnya yang harus coba kita refleksikan bersama Nah bahwa kadang kata-kata sains atau ilmiah ini kemudian tidak cukup populer di pendidikan tingkat dasar dan menengah Nah seolah-olah kata ilmiah ini boleh ya Kita kemudian menempatkannya itu pada klaster pendidikan tingkat tinggi Maka ketika kita mendengar kata ilmiah Itu seolah-olah sesuatu yang sangat sulit Sesuatu yang sangat rumit ya Karena kalau kita mendengar kata ilmiah, karya ilmiah misalnya Seperti skripsi, ya bu ya, kemudian tesis, nah itu Nah kan tetapi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan ilmiah itu sendiri Khususnya dalam obrolan kita hari ini Bahwa kita pun harus memahami istilah ilmiah ini Sesuai dengan peruntukannya Atau sesuai dengan arti yang sebenarnya Nah maka kita perlu melakukan sebuah refleksi Sepertinya bu Uli terkait dengan Adanya Apa ya namanya Kata ilmiah ini yang masih dipandang Salah ataupun asing di mata masyarakat secara umum ya Bu Uli barangkali memiliki refleksi terkait hal itu? Ya bu, kalau untuk saya mungkin refleksinya Kalau melihat di masyarakat kita mungkin ya Di sebagian orang itu Pemahaman ilmiah ini masih Ada pemisahan gitu ya Antara Rumpun-rumpun ilmu yang umum Yang ilmiah dan non-ilmiah Atau yang science dan non-science gitu Kemudian ilmu-ilmu Umum dengan ilmu-ilmu agama gitu ya Per Apa Perbedaannya gitu Gitu ya bu ya Jadi masih ada Kayak pemisahan atau dikotomi ilmu ya bu ya Nah jadi Terkadang itu karena ada dikotomi itu bu Sehingga menyebabkan orang tua itu terkadang Menganggap ketika anaknya itu Unggul dalam bidang ilmu umum Itu lebih baik Ketika ada anaknya yang Lebih unggul dalam bidang agama itu Lebih baik gitu Nah mungkin pada pertemuan kita hari ini Kita akan coba ngobrol-ngobrol Dimana sih gitu ya Yang seharusnya Gitu ya Jadi refleksi dari Bu Uli ini Adalah terkait dengan adanya dikotomi Atau pemisahan rumpun ilmu Gitu ya Kalau saya sendiri Bu Yang menjadi refleksi bagi saya Adalah tadi yang disebutkan di awal ya Bahwa adanya Miskonsepsi Ataupun adanya kesalahan pemahaman Seolah-olah mempersempit kata ilmiah itu sendiri Dengan satu klaster atau tingkat pendidikan tinggi saja Nah padahal Pemaknaan terkait dengan ilmiah ini Kita harus coba melihatnya lebih mendalam Dan apa sebetulnya arti daripada Apa namanya Pembelajaran sains atau ilmiah berbasis keislaman itu Nah diantaranya ya Bu ya Ketika berbicara ilmiah Kita coba menarik Pada masa Rasulullah SAW Bahwa Rasulullah bersama para sahabat Itu merupakan generasi terbaik ya Bu Sepanjang sejarah itu tidak ada yang menafikan Karena memang melihat Apa namanya Banyak sekali keutamaan pada masa itu Nah diantaranya adalah Bagaimana budaya ilmiah Para sahabat bersama Rasulullah Saya jadi teringat Bu Bahwa para sahabat itu dikisahkan di dalam riwayat Setiap kali berjumpa dengan Rasulullah SAW Dalam masa proses turunnya wahyu Para sahabat itu bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Sudahkah datang kepadamu wahyu hari ini Jadi para sahabat itu sangat bersemangat sekali Dan tentunya Pertanyaan ini Kira-kira apa nih Dorongan dari pertanyaan ini Apa Bu kira-kira Itu tiada lain apa Bu Spirit keimanan ya Masya Allah Dari keimanan para sahabat yang bertanya Kemudian selain dari itu Kita tarik masanya Bahwa Islam ya dalam sejarah itu tercatat Apa namanya Pernah mengalami satu masa Dimana perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat Dari masa Rasulullah Masa kehalifahan Kita mengenal bahwa pada masa Bani Umayyah Bani Abasyah Ini adalah saat pesatnya berkembangnya ilmu pengetahuan di sana Sampai akhirnya terus berjalan ya Maka lahirlah para ilmuwan-ilmuwan yang Terdorong dari semangat keimanan Terdorong dari semangat Apa namanya Mentalitas mencari ilmu Juga semangat melakukan penelitian Bayangkan Islam memiliki Banyak sekali Ilmuwan ya Bu Yang itu memberikan sumbangsi luar biasa Nah Bu Uli mungkin ingat Bu Ilmuwan siapa saja yang Sering kita jadikan inspirasinya kepada anak-anak kita Ya mungkin yang saya ingat Yang masyur mungkin ya Bu Ada Al-Khawarizmi Beliau itu merupakan penemu angka nol Dan juga Bapak Al-Jabar ya Sebutannya Nah ternyata Bu Al-Khawarizmi Ini merupakan sosok ilmuwan Yang mana dalam penemuannya tersebut Ilmu matematika yang beliau temukan itu Didasarkan pada ilmu tauhid Kemudian syariah dan juga ahlak Jadi Dalam penemuannya tersebut Beliau itu berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut Meskipun beliau jenius Tetapi beliau itu tidak sombong Karena pegangannya itu tadi Sangat kuat Beliau itu meyakini bahwa ilmu matematika itu Bersumbernya dari Allah Kemudian ilmu matematika itu Harus membawa kebaikan untuk Masyarakat untuk manusia Seperti itu Nah mungkin selain itu juga ada Nuhay Sam ya Bu Nah gitu Beliau ini merupakan Bapak Optik gitu ya Bapak Optik Modern Nah ternyata Sebelum Isaac Newton menemukan Teori mengenai gravitasi Tujuh abad sebelumnya itu Ibnu Haisam sudah menemukan Apa Apa Bu Sudah menemukan Teori tersebut gitu Bu Jadi Masya Allah ya Masya Allah ya Ilmuwan-ilmuwan muslim itu ternyata Sangat luar biasa ya Bu Sehingga bisa menginspirasi ilmuwan-ilmuwan barat Yang mana penemuannya tersebut Dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat Masya Allah ya luar biasa Bu ya Ya antaranya tambahan mungkin ada Ibn Sina ya Betul Ibn Sina ini luar biasa Masya Allah beliau disebut sebagai Bapak Kedokteran Modern ya Yang kemudian kitabnya itu juga banyak dirujuk oleh Kedokteran Barat ya Nah sahabat sekalian dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Uli terkait dengan lahirnya para ilmuwan ya Ini semakin menegaskan bahwa Islam pada masa kejayaannya itu pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan Apa namanya Islam pernah memiliki satu peradaban yang sangat luar biasa Maka dari itu ilmu di dalam Islam itu berbeda dengan ilmu dalam sudut pandang barat Saya jadi teringat Bu Uli bahwa di barat ilmu itu bebas nilai Sementara di dalam Islam itu sebaliknya Ilmu itu tidak bebas nilai Karena kalau kita melihat contoh-contoh yang tadi disebutkan Contoh saja Ibn Sina Apa sebetulnya yang mendorong Ibn Sina begitu bersemangat melakukan penelitian-penelitiannya Itu karena didorong Sejak kecil bahkan disebutkan 10 atau 15 tahun usianya sudah hafal Quran Masya Allah Pun demikian ulama-ulama atau ilmuwan yang tadi disebutkan oleh Bu Uli Selain itu juga para ilmuwan ini gemar sekali bermajlis Mereka mengkaji fikir, mereka mengkaji Quran, mereka mengkaji hadis Yang sampai akhirnya ketika mereka melakukan sebuah penelitian Itu mereka tidak bebas nilai gitu ya Artinya mereka punya misi, punya dorongan, punya spirit Nah maka dari itu bahwa Apa namanya Mencari ilmu di dalam Islam Itu setelah banyak sekali yang menyebutkan Itu adalah sarana Bagaimana kita semakin tunduk dan dekat kepada Allah SWT Dan itu terbukti daripada Sejarah yang bercerita ya Bahwa betapa luar biasanya para ilmuwan Islam Yang pada akhirnya Justru ini ya Bu ya Mereka itu memberikan pijakan Nah betul Meskipun hari ini Apa pengembangan Dan yang lebih terkenalnya juga Mungkin di kalah masyarakat Nah ilmuwan-ilmu barat Padahal kalau kita baca sejarah Untuk teman-teman Itu sebetulnya orang Islam Nah namun Bu Uli yang jadi refleksi adalah Kita tidak cukup hanya berbangga diri ya Bu ya Tapi kita harus punya cara Bagaimana kita juga bisa mengikuti jejak Daripada para ilmuwan-ilmuwan hebat pada masanya itu Betul Apalagi kita mungkin di bidang pendidikan ini ya Khususnya di kurikulum Harus bisa merancang pendidikan Pembelajaran Yang mana bisa membuat siswa itu Bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan Seperti terdahulu ya Insya Allah Baik itu mungkin Bu ya Apa namanya Refleksi kita terkait dengan bahwa Kata atau pemaknaan ilmiah itu sendiri adalah Apa namanya Bukan berbicara terkait dengan Keilmuan yang harus Distandarkan pada sesuatu yang logis Pada empiris gitu Tapi ilmiah atau ilmu itu sendiri merupakan Ya satu Perangkat ya Yang kemudian sistematis Bahkan dalam keyakinan Islam Ilmu itu datangnya Dari Allah Nah maka di dalam Islam Kebenaran ilmu itu tidak harus selalu logis dan empiris Karena tadi Ada keilmuan-keilmuan Yang itu kemudian Berangkatnya itu dari keimanan Seperti halnya Tauhidullah Seperti halnya Ilmu-ilmu tentang Akhirat Itu harus Adanya keimanan ya Untuk bisa mengilmui itu Nah makanya mengapa Ada persepsi yang berbeda Antara Islam dengan Barat Saat memandang Ilmu dan dunia Seperti itu Jadi untuk ilmu agama dan ilmu umum itu Kita tidak bisa Pisahkan gitu ya Bu Nah mungkin Kenapa lahirnya Seperti MI, MT, TMA mungkin ya Dan sekarang mungkin Menjamur mungkin ya di Kita sekolah-sekolah Islam terpadu Mungkin itu Salah satunya dari sana ya Bu Yang ingin Bisa menyelaraskan antara pendidikan umum Dan pendidikan agama Bahkan mungkin bisa Lebih banyak muatannya Di pendidikan agamanya Supaya lebih bisa Menyeimbangkan keduanya Karena pada hakikatnya Bu Uli di dalam Islam itu kan Tidak ada pemisahan ilmu ya Bahkan Imam Al-Ghazali Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Juga menyebutkan Bahwa Apa Kewajiban menuntut ilmu itu Ya semua ilmu Yang dimana ilmu itu Mendatangkan kebaikan Nah makanya Bu Uli di dalam Islam Ini menarik ya Bahwa Saat tadi tidak ada Pemisahan rumpun ilmu Tetapi di dalam Islam itu justru ada Klasifikasi ya Nah betul Jadi bagaimana ilmu itu Dibagi pada dua Ada Fardu Ain dan ada Fardu Kifaya Nah ini yang harus kita sama-sama fahami Bahwa sebagai seorang Muslim Kita tuh wajib Juga mempelajari ilmu-ilmu Fardu Ain Seperti apa saja Misal seperti ilmu Tauhid Ya betul ya Seperti hadis Syariah Ibadah Nah itu wajib Jadi bagaimana umat Islam mau beramal dengan baik Kalau ilmunya Tidak punya Nah maka siapapun diantara kita Itu wajib mempelajari ilmu-ilmu yang tadi disebutkan Nah sementara sih Apa yang Fardu Kifaya ini Sama seperti Hukum yang mengikat Fardu Kifaya Yaitu Kewajiban itu hilang Gugur Kalau sudah ada yang Melaksanakan Contohnya seperti apa Misalkan ya tadi Seperti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Perangkat Fardu Ain Gitu ya Perangkat Fardu Ain itu sendiri Nah maka Ketika kita belajar matematika Itu Fardu Ain atau Fardu Kifaya Fardu Kira-kira Bu Fardu Ain Fardu Ain Nah tetapi tadi yang harus kita lihat itu adalah Tidak bebas nilainya Bu Iya betul Maka seorang matematikawan sebutannya Ketika dia belajar matematika Dia harus punya nilai Harus punya spirit Bagaimana dengan belajar matematika Dia bisa berlaku adil dan jujur Gitu kan Seperti halnya Al-Hawarizmi tadi ya Iya betul Masya Allah Sepertinya dalam Seperti dalam pembelajaran kita juga Mungkin Bu Di kelas gitu kan Kita menggunakan Metode terpadu Yang mana ketika Anak-anak mempelajari suatu materi itu Kita harus bisa mengaitkan dengan Dunia dan ukhurawinya juga Itu sebagai itiar kita Bu ya Bagaimana kita tetap Apa namanya Memberikan porsi yang Seimbang ya Bahwa Adanya ilmu umum Dan ilmu agama itu Bukan untuk dipisahkan ya Tapi bagaimana Keduanya itu bisa saling Melengkapi satu sama lain Sehingga hakikat dari ilmu itu Bisa tercapai Nah sebagaimana kalau kita ingat Di dalam Quran Surat At-Taubah Ayat 18 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Innamah Yahshallah Min'aibadihi L'ulama Bawasannya Yang paling takut kepada Allah itu Adalah Al-ulama Dimana Al-ulama ini Merupakan bentuk jama Daripada alim ya Dimana alim itu Artinya orang yang berilmu Maka dalam Islam Tidak dikatakan Orang yang berilmu Kalau Ketika dia bertambahnya Ilmu Kan kita suka berdoa Zidni ilman ya Bu Bertambah ilmunya Tapi tidak bertambah Ketakwaannya kepada Allah Tapi tidak bertambah Ketundukannya kepada Allah Maka itu ilmunya Tidak bertambah Hakikatnya Tapi hakikat bertambahnya ilmu itu Tadi Semakin tunduk Semakin Takut Dan semakin taat kepada Allah Nah ini Ini tantangan bagi kita Bu ya Sebagai kurikulum Bagaimana mengimplementasikan Belajar matematika Tapi outputnya itu Bisa mendekatkan kepada Allah Nah itu Insya Allah Jadi terkait dengan rumpun ilmu Dan ilmiah Seperti itu ya Bu ya Iya Jadi ternyata Ilmiah itu bukan hanya Sebuah istilah ya Bu Tetapi Yang lebih Pada hakikatnya itu Ilmiah itu merupakan Sebuah Spirit Ya Bu Kalau untuk orang Islam Iya Betul tadi Bu Li Bukan hanya sebatas istilah Ataupun jargon ya Termasuk di SMP itu sendiri Nilai dasar yang kedua ini Kita tarik menjadi tagline SMP Iya tagline pendidikan Jadi tagline pendidikan di SMP itu adalah Generasi emas Tafakuh ilmiah Nah kata ilmiah itu bukan hanya Menghiasi tagline Bukan hanya sebagai istilah Tapi kita implementasikan Dalam proses pendidikan Itu harus menjadi sifat Menjadi spirit Menjadi mentalitas Bagaimana ketika Anak-anak kita itu Apa Diberikan tagline ilmiah itu Bisa terinternalisasi Bahwa kita sebagai orang-orang yang berilmu Maka ilmu itu harus memandu amalnya Contoh misalkan Bu ya Di SMP ilmiah ini Diturunkan Di breakdown Adanya satu Pelajaran karya tulis ilmiah Ya itu juga mungkin ada ya Tapi dengan porsi yang lebih ini Lebih 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 Di SMP ada tuh karya tulis ilmiah Nah tapi tujuannya outputnya kemana Tadi kita itu ingin menghadirkan Melati Siswa-siswa kita itu punya spirit Keilmuan yang baik Mereka melakukan penelitian Mereka meningkatkan literasi Mereka kemudian melakukan Satu budaya akademik yang baik Karena Bu Li kalau kita rasakan ya Bahwa terbentuknya mentalitas Apa Seorang pencari ilmu yang baik itu Tidak bisa dadakan Sepakat gak Bu? Sepakat Sepakat ya Itu harus dimulai dari kapan sih Bu? Dari sendiri mungkin ya Bu Misalnya kalau misalnya kita di lembaga pendidikan Dari SD mungkin ya Kita harus Terus dilatih Supaya Anak-anak tahu prosesnya Gitu ya Jadi memang Ya sama Pada hakikatnya pendidikan itu bukan dadakan ya Tapi pendidikan itu adalah Proses yang panjang Hari ini kita tidak mendapatkan hasil Bisa jadi besok lusa Atau entah kapan Pendidikan itu akan Berbuah Makanya Kadang orang tua suka tidak sabar ya Pada demikian guru juga ada yang tidak sabar Maka lewat obrolan ini Kita sedang menasehati diri kita Untuk kemudian Bersabar Kalau kita menempuh jalan pendidikan ya Sebagai proses dakwah kita Untuk membumikan Islam dan agama Allah Maka kuncinya sabar ternyata Bu ya Karena dengan sabar Allah akan memberikan pertolongan Dan pada akhirnya Apa yang kita cita-citakan akan tercapai Nah itu ya Bu ya Terkait dengan ilmiah Dan kemudian Tadi yang menjadi refleksi Bu Uli Dari pada rumpun ilmu di dalam Islam Kiranya itu saja Mungkin Bu Uli yang bisa kita sampaikan ya Sebagai sebuah refleksi dan Renungan kita bersama Terkait dengan Apa namanya Budaya ilmu Dan juga melihat tadi ya Beberapa potret sejarah tentang Jejak nyata peradaban Islam pada pendidikan Bahwa bisa kita simpulkan Jejak nyata peradaban Islam pada pendidikan Adalah ilmu itu sendiri Makanya Rasulullah SAW Itu tidak mewariskan harta Tidak mewariskan tahta Tapi Rasulullah dan para ulama Mewariskan ilmu Maka ketika kita ingin menjadi Waroh Satul Anbiya Pewaris para nabi Maka tempuhlah jalan ilmu Ketika kita sedang menempuh jalan ilmu Sama dengan kita sedang menempuh jalan Yang pernah juga ditapaki oleh Rasulullah SAW Juga Terkait dengan Tadi ya Bahwa ilmu itu sebagai Sumbangan atau jejak nyata peradaban Islam Dalam pendidikan Nah kemudian yang kedua Bahwa mencari ilmu itu wajib Bagi setiap Orang Islam Bahkan banyak sekali keutamaan Ataupun fadilahnya Maka bagi kita Mencari ilmu itu adalah Bagian daripada Cara kita mendekatkan diri kepada Allah Mencari ilmu itu adalah Bagian dari kita beribadah kepada Allah Dengan harapan Sebagaimana doa yang sering kita sampaikan ya Ketika hendak belajar Anak-anak juga kita biasakan Anak-anak berdoa Kita semua berdoa Ya Allah tambahkanlah Kepadaku ilmu Warazukni fahman Dan berikanlah rezeki Kepadaku berupa pemahaman Nah artinya luar biasa Jejak nyata peradaban Islam Pada pendidikan itu Sangat nyata Yaitu ilmu Maka hadirnya kita sekarang disini Kita sedang menapaki jalan Yang dulu pernah juga diperjuangkan Oleh generasi terbaik sebelum kita Ya Alhamdulillah Untuk pertolongan kita hari ini Di episode 2 Malam hari ini Sudah selesai mungkin ya Mudah-mudahan banyak Ilmu yang bisa didapat Dari obrolan kita malam hari ini Mungkin itu saja ya Kita tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax